Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muslimin Rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'illah Astakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 33. Pada hikmah nomor 33 ini, Imam Ibn Atta'illah Astakandari menuliskan Maksudnya, kamu jangan merasa aneh terjadinya berbagai perkara yang kotor selama kamu berada di dunia. Jadi kalau kita merasa aneh ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang jelek terjadi di dunia ini, kitalah yang aneh bukan dunia. Dunia memang seperti itu. Tempatnya sesuatu yang buruk, tempatnya sesuatu yang kotor, supaya apa? Supaya menjadi ujian kita sampai kepada Allah. Nah kalau kita merasa aneh, ada saja kejahatan, ada saja kita yang aneh, bukan dunia yang aneh. Kenapa fa'innaha ma'abrozat illa ma'huwa mustahik pun waspihah wawajibu na'at? Nah ya, dunia memang seperti itu. Tempat permainan sesaat. Dunia memang seperti itu. Sesuatu yang bisa menjadi penghalang bagi kita. Sehingga apa? Sehingga hanya orang-orang yang kemudian bisa melewati berbagai macam ujian, melewati berbagai macam buruknya dunia, mengatasi campak negatif dari dunia itulah yang kemudian bisa seramat sampai tujuan Allahumma'am. Tikatnya begini deh, biar gak terlalu ekstim. Dunia itu punya dua status. Satu, status baik sebagai ma'zro'at ul-akhirat. Bagaimanapun nasib kita nanti di akhirat secara syariat ditentukan bagaimana kita ketika berada di dunia. Yang kedua, dunia ini mengandung status negatif. Apa itu? Sebagai fitnah, jarul bala, tempat tujuan, membuat kita buta penghalangnya dari Allahumma'am. Kita tinggal pilih saja. Kita mau memegang dunia sebagai ma'zro'at ul-akhirat, tempat bercocok tanam untuk di akhirat nanti, atau kita mau terjebak di dalam rayuan dunia. Saya ulangi hikmahnya, Kamu jangan merasa aneh kalau terjadi sesuatu yang kotor selama kamu masih berada di dunia. Kira-kira itu ya. Kenapa? Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.